Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman Selamat bergabung kembali dengan Liz Vika Channel Di video kali ini kita akan kembali berbagi update dan informasi Positif PT.Pos telah membagikan undangan untuk pencairan 3 bantuan ini Pencairan dimulai hari ini 11 Januari tahun 2023 Bagi teman-teman penerima bantuan sosial Simak video ini sampai selesai Jangan di skip agar teman-teman mengetahui 3 bantuan apakah yang cair melalui PT.Pos di hari ini karena kemarin tanggal 10 Januari tahun 2023 PT.Pos telah resmi membagikan undangan kepada teman-teman penerima manfaat Jadi teman-teman wajib mengikuti video ini sampai selesai agar tidak salah faham Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami tentunya seputar pencairan bantuan sosial di tahun 2024 ini untuk periode penyaluran bantuan di bulan Januari ini untuk teman-teman penerima bantuan sosial dari pemerintah di bulan Januari ini kembali dicairkan bantuan sosial tunai ataupun non-tunai kepada teman-teman penerima manfaat Secara resmi ini PT.Pos telah membagikan tiga undangan kepada teman-teman penerima manfaat untuk tiga jenis bantuan yang sudah berlangsung pencairannya di hari ini dan pastikan bagi teman-teman penerima tiga bantuan ini syarat untuk bisa mencairkan di kantor pos tentunya teman-teman sudah mendapatkan undangan dan kemarin tanggal 10 Januari itu PT.Pos telah membagikan undangan untuk pencairan di hari ini ada pun tiga bantuan sosial yang cair melalui kantor pos yang sudah bisa teman-teman cairkan di hari ini dan bahkan hari ini juga hari terakhir pencairan bantuannya yang pertama ini adalah untuk pencairan bantuan atensi anak yatim yang diberikan oleh pihak kementerian sosial kepada anak yatim maka di hari ini merupakan juga hari terakhir pencairan bantuan untuk anak yatim di PT.Pos Indonesia jadi bagi teman-teman yang telah mendapatkan undangan pencairan atensi anak yatim silahkan mencairkan di PT.Pos di hari ini karena hari ini juga merupakan hari terakhir pencairannya selanjutnya dua bantuan untuk pencairan bantuan melalui PT.Pos ini yang pertama yang kedua adalah untuk pencairan bantuan beras 10 kg dimana untuk penyaluran beras 10 kg ini diagendakan akan berakhir di 31 Januari tahun 2024 ini kemudian akan dilanjutkan lagi di bulan Februarinya namun belum dipastikan bulan Februari tanggal berapa akan disalurkan kembali bantuan beras 10 kg ini jadi bagi teman-teman penerima bantuan beras 10 kg dan jika sudah mendapatkan undangan pencairan silahkan mengambil melalui kantor dan yang ketiga ini adalah untuk bantuan res cooker yang diberikan kepada 500.000 KPM ini bantuan res cooker ini juga diambilnya melalui kantor pos jadi bagi teman-teman yang telah mendapatkan undangan silahkan mengambil di kantor pos dan diagendakan untuk penyaluran res cooker gratis ini akan berakhir di pekan ketiga di bulan Januari tahun 2024 ini jadi bagi teman-teman penerima bantuan sosial itu dia bantuan sosial yang masih bergulir pencairannya dan hari ini itu atensi anak yatim berakhir pencairannya di hari ini jadi bagi teman-teman penerima bantuan sosial yang telah mendapatkan undangan dari PT POS Indonesia segera untuk mencairkan bantuan sesuai dengan jadwal dan jam yang telah tertera dalam undangan yang dibagikan oleh PT POS Indonesia oke teman-teman itu saja update dan informasi kita di hari ini semoga informasi yang kami berikan bermanfaat jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi ini dan pastikan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean informasi terbaru dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum